Intro Demi memastikan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Jambi berjalan dengan baik, Wali Kota Jambi Dr. Haji Syarifah Syame meninjau langsung beberapa lokasi proyek pembangunan serta pelayanan publik Kota Jambi. Diawali dengan peninjauan lokasi Danau Sipin Kota Jambi yang akan direncanakan untuk lokasi pembangunan wisata unggulan Kota Jambi. Usai meninjau lokasi Danau Sipin, Wali Kota Jambi bergeser ke kawasan seberang Kota Jambi, tepatnya di jalan Kiai Haji M. Saleh. Di lokasi tersebut, Fasya meninjau langsung proyek fisik pembangunan dan pelebaran jalan digit beton dan aspal. Di lokasi yang sama, Fasya juga meninjau kantor Lura, Puskesmas, Mapolsek, dan loket pembayaran air minum PDAM yang berada di kawasan Jambi Kota Seberang. Selanjutnya, Wali Kota Jambi meninjau pembangunan saluran drainase sekunder di kawasan Kelurahan Kenali Besar, tepatnya di jalan beradat. Di lokasi terakhir, Wali Kota Jambi meninjau pembangunan drainase dan pedestarian yang berlokasi di jalan Hayam Muruk, kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Terkait hal ini, Fasya mengatakan sidak perdana yang dilakukannya usai cuti masa kampanye tersebut bertujuan untuk memastikan proses pembangunan infrastruktur di Kota Jambi berjalan on the track atau sesuai dengan perencanaan dan implementasinya. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di Dinas PU terkait dengan pembangunan-pembangunan. Yang pertama tadi meninjau jogging track di Danau Sipin, yang fisik mungkin sudah diangka 60% lebih di sana. Dan saya minta ada pembersihan di sana tadi. Saya juga habis dari jogging track Danau Sipin, kami langsung ke Danau Teluk, ke Pasir Panjang, yaitu meninjau pengecoran jalan di daerah Pasir Panjang seberang sana. Alhamdulillah mungkin hari ini insya Allah selesai sampai ke, paling telat besok sampai ke persimpangan jembatan Oduri itu nantinya. Setelah itu juga kami akan layar dengan lapisan aspal di atasnya nanti. Setelah itu tadi kami meninjau juga drainase yang ada di lorong beradat, yaitu dikenali besar. Ada sekitar 45 meter yang dibangun sana dengan dana 650 juta. Setelah itu kami meninjau lagi ke... Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.